Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat datang di channel youtube rajanan91 ya Nah teman-teman di hadapan saya ini ada satu buah jeruk nipis dan kabur siri ya teman-teman Nah kedua bahan ini akan kita ramu menjadi anti penyakit terhadang tenggorokan yang paling anti Oke teman-teman seperti apa saya meramunya kalian mojib simak dan tonton video ini sampai habis ya Nah teman-teman jeruk nipis banyak sekali mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia ya Selain sebagai obat herbal jeruk nipis juga bisa digunakan sebagai campuran dari masakan Nah sebagai obat herbal alami jeruk nipis bisa digunakan secara tunggal ataupun sendirian dan bisa dipadukan dengan bahan lain Nah pada kesempatan kali ini saya memadukannya dengan kapur siri ya teman-teman Nah jika teman-teman gunakan maka kedua bahan ini akan menjadi anti radang tenggorokan yang paling cukup efektif ya Caranya cukup gampang sekali teman-teman cukup sediakan bahan-bahannya di rumah ya teman-teman Cukup satu jeruk nipis kemudian sedikit kapur siri Sendok dan gelas yang sudah kita tersikan Nah teman-teman bagaimana cara membuatnya sekarang kita akan bagikan tips bagaimana cara membuatnya Nah selain itu juga ya teman-teman jeruk nipis ini banyak sekali hasilnya teman-teman Ya antaranya selain mengobati radang tenggorokan bisa juga untuk mengobati batuk dan flu ya Sekarang jeruk nipisnya saya belah menjadi dua bagian Ya nanti setelah saya belah akan saya oleskan dengan kapur siri ya Nah kapur sirinya sesukupnya saja teman-teman jadi di atas kedua belahan ini nanti akan saya oleskan dengan kapur siri Nah jadi betapa pentingnya jeruk nipis ini di dalam kehidupan kita ya teman-teman Jadi ini adalah salah satu bahan alami yang sangat recommended banget untuk kita gunakan dan kita simpan ya Nah ini kapur siri, kapur siri ini juga salah satu obat herbal alami yang dari turun menurun ya teman-teman Dari zaman ini moyang kita sudah menggunakan kapur siri Nah ambil sedikit teman-teman kemudian kalian oleskan ke bagian atas jeruk nipis yang sudah dipotong belah dua ini ya Nah teman-teman seperti ini jadinya nanti setelah keduanya kita oleskan dengan kapur siri Langkah selanjutnya kita akan panaskan kompor ya teman-teman Jadi kita akan hangatkan beberapa menit saja jangan sampai gosong ya teman-teman Ya hangatkan karena akan memberikan efek yang lebih banyak lagi mengeluarkan air nantinya Nah jadi air perasan ini nilai nantinya akan bisa mengobati radang cenggorokan yang kita alami ya teman-teman Nah ini butuh waktu sekitar 2-3 menit lah teman-teman untuk memanggang jeruk nipis ini ya Kemudian setelah itu kita akan angkat ya teman-teman Nah teman-teman sekarang kita akan peras jeruk nipis yang sudah kita hangatkan tadi ya teman-teman Kita hanya akan ambil air dan sarifatinya saja ya Oke kita memerasnya dengan bantuan tangan ya teman-teman Jadi kita perasnya dengan perasan alami ya Tidak menggunakan alat peras Nah ini jeruk nipis yang kedua Ini agak sedikit panas ya teman-teman karena sudah kita hangatkan Nah setelah itu teman-teman langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Kita akan minum air dari perasan jeruk nipis dan kakur siri ini Untuk mengobati radang cenggorokan kita Dan lakukan ini sebanyak 1 kali sehari Di malam hari sebelum tidur malam Oke teman-teman seperti inilah cara membuat Ramon untuk mengobati radang cenggorokan dari jeruk nipis dan kakur siri Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati